Banjir bandang yang melanda kecamatan Tangsi Kabupaten Pidia awal Desember lalu menyebabkan pesentren Zawiyah Darul Asrar di desa Kruang Siku rusak parah. Ratusan santri di pesentren tersebut kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat melakukan aktivitas pelajarnya. Menurut pimpinan pesentren Tengku Mansur, banjir bandang yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur rusak meliputi musola, bilik santri, laboratorium, dan dapur umum. Banjir juga menghanyutkan empat unit sepeda motor milik Ustadz yang mengajar di pesentren tersebut. Akibat banjir ini sejumlah orang tua telah mengambil kembali anak mereka untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Hingga dengan saat ini sejumlah santri hanya mengandalkan bantuan dari warga pengguna jalan raya yang melintas di kawasan ini. Kemarin Pak Waku ke sini, itu tidak mau berhenti. Seolah-olah ini kan instansi ini, ini instansi ini daya komplek ini yang perbat. Ini kemarin seolah-olah ini kami apa ini? Kan kita sama-sama manusia mau diperhatikanlah sedikit. Ini kita kan seolah-olah ini kita tidak dianggap manusia atau bagaimana. Ini kita sudah musibah, tidak tahu melapor harus ke mana. Kita ini orang awam. Mau melapor ke mana? Kan kita tidak tahu. Ini pemerintahlah yang membimbing kita, pemerintah yang mengayomi kita ke mana kita melapor. Kalau perlu bantuan, diberi bantuan. Jangan macam kayak gini kami mau melapor sama siapa. Ini seolah-olah kami hidup di negeri yang tidak punya orang tua. Begitulah kira-kira. Hingga kini belum ada bantuan pemerintah untuk lembaga pendidikan Islam tersebut. Pimpinan pesantren berharap pemerintah dapat membantu pembangunan kembali sejumlah infrastruktur yang rusak agar proses pelajar mengajar dapat kembali normal. Dari PIDE, Kontributor Ajit TV melaporkan.